Oke guys kita mau jalan-jalan di sini dulu di Taman Sumber Mahadew ini dekat dengan tempat tinggal guys jadi kita penasaran ini masih baru nih kita penasaran apa yang ada di dalam guys kita baru sampai kita mau masuk ini kalau boleh tahu ini punya siapa Pak ya Pak Haji Solegan Pak Haji Solegan berarti perorangan Pak ya bukan dana desa bagus-bagus Oke makasih Pak ya Oke guys seperti biasa mematuhi protokol kesehatan ini dikasih untuk cuci tangan sama apanya hand sanitizer guys ini kasirnya Oke guys setelah kita tadi bayar karsis kita otw masuk ke dalam Oh ternyata seperti ini guys di dalam lumayan guys lumayan bagus Wah ini ada apanya nih saongnya ini ya misalnya nih di pasal mama udah di dalam ini dimana kita ini apa tadi namanya lupa aku ya seperti inilah guys di dalam guys wuuh am 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 kita jalan-jalan bilang dulu kita jalan-jalan 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 oke ini ada taman-tamannya guys ini bagus-bagus-bagus wuih ini ada kolamnya guys ikannya banyak banget ini Wow luar beset dilarang Wow ini guys ikan-ikannya banyak banget guys ikan-ikan tombro ini ternyata ya tobro rumah kentum bro nah ini guys kus biasanya apa ini memang dibuat untuk hiburan anak-anak ya guys ya jadi untuk orang-orang yang punya anak kecil ini ada kolamnya guys ya lumayanlah buat anak kecil ini udah senang banget disini main-main guys nah itu saongnya untuk orangtuanya nyantai-nyantai yang paling terutama guys ini guys dilarang membuang sampah dimanapun oke jangan lupa guys dan ini lumayan bersih guys ya mungkin udah masyarakat sini mungkin udah gak sadar guys ya udah rapi dibikin guys udah yang jualan tapi bersih ya mantap-mantap ada peningkatan guys ini jajanan anak-anak ya ini juga tempat bermain anak-anak juga ada disini guys ini ini guys Diva mau dibujuk buat mandi mandi enggak Diva mandi enggak kalau di rumah selalu mandi di kolam kecil ini kolam besar enggak mau mandi mandi ya di sini juga dibangun kiosk-kiosk guys jadi kayak apa ya itu kayak sejenis tempat kuliner-kuliner ya tapi belum selesai guys ini sampai ke sana memang jeng guys ini oke guys yang terutama itu ya di tempat wisata biasanya sih toilet ya guys ya memang itu harus keharusan ya harus ada toiletnya dan disini toiletnya bagus guys bersih kita lihat langsung guys nah ini dan selalu ada dilarang membuang sampah karena memang warga Indonesia itu paling senang buang sampah sembarangan guys ini lumayan bersih guys rapi untuk warga Bojonegoro yang berdomisili di kota mungkin bisa langsung check it out kesini guys lokasinya di Kalianyar ini masih baru baru dibuka guys terima kasih terima kasih Terima kasih.